selamat menikmati nah langsung aja ya cuy ya sekarang kalian tinggal klik aja proyek baru lalu disini kalian tinggal tambahkan satu foto yang pertama nah kalau sudah kalian tinggal hapus di bagian watermarknya dulu terus tambahkan untuk lagunya kalian bisa pilih dari suara atau kalian bisa pilih dari ekstrak video kalian sendiri nah kalau sudah kalian tinggal buat untuk beat lagunya ya cuy ya kalian bisa lihat di bagian samping kanan sini cara buat beat lagu seperti itu tutorialnya ada di bawah komentar video ini oke disini saya skip dulu untuk videonya oke disini saya sudah buat untuk beat lagunya ya cuy ya saya coba putar dulu seperti apa gitu ya kan beat lagu yang saya gunakan nah kalau sudah kalian tinggal klik jentang terus untuk foto yang pertama ini kalian tinggal atur panjangkan durasinya sampai ke bagian beat lagu yang pertama terus kalian tinggal buat intro seperti ini di bagian fotonya di bagian layar kalian tinggal zoom terus di bagian awal dan di bagian akhir tambahkan keyframe dan di bagian tengah-tengah tambahkan 3 keyframe seperti ini kalau sudah keyframe yang ini kalian tinggal geser aja ke bagian atas terus yang di tengah geser ke bagian bawah dan yang di sebelah kanan geser ke bagian atas nah jadi cuman kayak gini ya cuy ya nah langkah berikutnya di bagian sini itu kalian tinggal tambahkan 7 foto ya cuy ya nah kalau sudah kalian tinggal atur untuk foto yang nomor 2 ini ubah durasinya ke 1.7 terus foto yang ketiga 1.6 nah kalau sudah langkah berikutnya kalian tinggal atur foto yang nomor 2 nah di foto nomor 2 ini kalian tinggal atur miring kanan kiri ya cuy ya kalian bisa perhatikan baik-baik di bagian awal tambahkan keyframe terus atur zoom sedikit kayak gini kalau sudah di bagian bit lagu yang kedua ini kalian tinggal tambahkan keyframe terus atur agak perbesar kayak gini kalau sudah kalian tinggal miringkan ke sebelah kanan untuk kemiringannya 3 derajat dan di bagian bit lagu yang berikutnya ini miringkan ke sebelah kiri itu 3 derajat juga ya cuy ya nah kalau sudah di bagian berikutnya miringkan ke kanan dan di bagian yang terakhir itu kalian tinggal miringkan ke kiri tapi agak perkecil seperti ini nah kalau sudah kalian tinggal buat jeduk-jeduk ke bawah di sebelah kanan dari keyframe yang tadi ini kalian tinggal atur geser ke bawah seperti ini nah kalau sudah kalian tinggal tambahkan 2 keyframe di bagian kanan dan di bagian kirinya terus hapus yang tengah lanjut lagi tambahkan 2 keyframe seperti ini dan lanjut lagi ya cuy ya nah jadi caranya cuma seperti itu jadi untuk foto nomor 2 sudah selesai dan hasilnya kurang lebih akan seperti ini kalau sudah sekarang kita lanjut ke foto yang ketiga nah di foto yang ketiga ini kalian langsung aja zoom di bagian layar kalau sudah di bagian awal tambahkan keyframe di bagian bit lagu yang berikutnya ini atur ngezoom kayak gini kalau sudah di bagian bit lagu yang berikutnya atur zoom tapi agak perkecil seperti ini kalau sudah di bagian bit lagu yang berikutnya lagi atur ngezoom dan di bagian bit berikutnya lagi atur agak perkecil dan di bagian akhir kalian tinggal zoom lagi nah jadi kalian tinggal selang-seling aja ya cuy ya nah kayak gini kalau sudah kalian tinggal buat jeduk-jeduk ke bawahnya di sebelah kanan dari keyframe yang tadi ini kalian tinggal geser ke bawah seperti ini nah kalau sudah kalian tinggal tambahkan 2 keyframe caranya sama ya cuy ya seperti yang di awal tadi nah jadi untuk foto nomor 3 hasilnya kurang lebih akan seperti ini kalau sudah sekarang kita lanjut ke bagian foto yang keempat nah di bagian foto yang keempat ini ini gampang ya cuy ya cuma di zoom kayak gini kalau sudah di semua bit lagunya kalian tinggal tambahin keyframe nah cuma di kayak gini ini ya cuy ya tidak usah atur nah kalau sudah kalian tinggal buat jeduk-jeduk ke bawahnya tambahin keyframe di sebelah kanannya terus geser ke bawah nah kalau sudah kalian tinggal tambahin 2 keyframe di bagian kanan dan di bagian kirinya terus hapus yang di tengah nah kalau sudah kalian tinggal tambahin ini tambahin efek di bagian foto yang ketiga ini nah di bagian bawah kalian bisa pilih efek terus masuk ke bagian dasar tambahkan efek cermin nah untuk efek cermin ini kalian letakkan di bagian bit lagu yang kedua ya cuy ya nah ini kan foto yang ketiga kalian bisa hitung di bagian bit lagu yang pertama dari sini 1 2 3 4 5 nah jadi kalian letakkan di bagian bit lagu yang kedua dan bit lagu yang keempat nah kayak gini untuk hasilnya akan seperti ini ya cuy ya nah terus di bagian foto yang kelima ini kalian tinggal buat jeduk-jeduk ngambangnya ini caranya sama seperti yang dulu ya cuy ya kalian bisa perhatikan baik-baik di bagian awal langsung kalian tambahkan keyframe atur perlebar seperti ini kalau sudah kalian loncat 2 bit lagu dari sini 1 2 terus di bagian sini nah di bagian sini kalian tinggal tambahkan keyframe atur miringkan ke kanan seperti ini untuk kemiringannya 4 derajat terus kalian loncat lagi 2 bit lagu dari sini ya cuy ya 1 2 nah berarti di bagian sini kalian tinggal miringkan ke sebelah kiri 4 derajat juga nah kalau sudah di bagian bit lagu yang kosong ini yang tidak ada keyframe nya kalian tambahin terus atur geser ke atas dan di bagian sini yang tengah tambahin juga geser ke bawah gesernya sedikit aja ya terus di bagian yang di awal ini tambahin geser ke atas nah jadi kayak gini kalau sudah kita buat jedak jeduknya nah jadi untuk jedak jeduk yang ngambang ini kalian tambahinnya itu pakai efek ya cuy ya kalian bisa pilih efek di bagian sini di bagian dasar nah yang ini ya dasar terus kalian tinggal pilih aja yang ini cuy nah perbesar mini kalau sudah kalian tinggal atur dulu klik aja di bagian pengaturan ini sesuaikan nah di bagian kecepatan ini kalian ubah ke 80 nah kalau sudah kalian tinggal klik centang terus cara aturnya kayak gini kalian bisa pelebar di bagian layar nah disini kalian tinggal perkecil dari efek yang paling terakhir ini geser ke bagian depan terus kalian tinggal lepaskan ke bagian huruf yang ini ya cuy ya huruf A ini ini kan ada tulisan perbesar tulisan perbesar nah kalian tinggal pangkas sampai ke huruf A seperti ini oke nah jadi kayak gitu ya cuy ya kalau sudah kalian tinggal klik salin pindahkan ke semua bit lagu di bagian foto yang ngambang ini nah jadi untuk hasilnya kurang lebih ini akan seperti ini kalau sudah kalian tinggal salin aja untuk foto yang keempat ini soalnya ini sama dengan foto yang kelima ya cuy ya nah kalau sudah salin seperti ini kalian langsung aja ganti di bagian bawah ganti ke foto nomor 5 nah terus foto yang kelima tadi yang ini kalian tinggal hapus aja nah kalau sudah kalian tinggal tambahin untuk ininya ya cuy ya jidat jidupnya yang pakai efek ini kalian tinggal salin aja pindahkan ke bagian foto yang kelima ini nah kalau sudah sekarang kita lanjut ke bagian foto yang ke enam nah di bagian foto yang ke enam ini itu kalian tinggal buat jidat jidup yang miring kanan kiri ya cuy ya caranya sama seperti yang di awal tadi foto nomor 2 yang ini nah kalian tinggal buat aja disini saya percepat untuk videonya oke sudah selesai dan hasilnya kurang lebih akan seperti ini ya cuy ya dan untuk foto yang terakhir ini kalian tinggal buat aja ngezoom ini sama dengan foto yang ketiga nah yang ini oh maaf nah yang ini ya cuy ya nah yang ngezoom kayak gini yang kedepan dan kebelakang kayak gini caranya sama seperti foto yang ketiga itu nah jadi untuk foto yang terakhir hasilnya kurang lebih akan seperti ini nah kalau sudah semuanya nah langkah berikutnya kalian atur dulu di bagian foto yang ke ini foto yang ngambang foto yang kelima ya cuy ya 123 terus 45 nah di foto yang kelima ini di bagian transisi yang disebelah kiri kalian tambahin di bagian kamera terus pilih yang kiri nah kalau sudah di bagian tengah transisi yang tengah ini tambahin yang kanan nah kayak gitu nah kalau sudah semuanya kalian atur langkah berikutnya tambahin untuk mentahan garis gelombangnya ya cuy ya kalian geser aja ke bagian foto yang pertama ini terus di bagian bawah klik tambahkan overlay nah tambahkan garis hijau kayak gini terus di bagian bawah kalian tinggal atur kunci kroma arahkan ke bagian yang warna hijau kalau sudah pilih intensitas ubah ke 50 terus di bagian bayangan ini kalian ubah ke 100 nah kalau sudah kalian geser tekan lama letakkan atau paskan ke bagian akhir foto kayak gini aja ya nah terus disini kalian tinggal klik aja salin pindahkan ke bagian foto nomor 2 nah kalau sudah kalian tinggal salin lagi pindahkan ke bagian foto yang ketiga terus kalian tinggal pindahkan ke bagian foto yang ke 5 nah di bagian foto yang ke 5 terus foto yang ke 6 nah jadi sudah selesai ya cuy ya kalau sudah di bagian sini di bagian foto yang ke 1 2 3 4 5 di bagian foto yang ke 5 kalian tinggal tambahin efek yang glow scan nah kayak gini kalian tinggal paskan ke bagian layar kalau sudah di bagian bawah gabungkan kalian bisa pilih yang filter nah kalau sudah kalian tinggal potong atau bagi hapus yang di bagian terakhir terus kalian tinggal salin letakkan di bagian foto yang ke 5 ya cuy ya 1 2 3 4 5 6 di bagian foto yang ke 6 nah di bagian sini nah kalau sudah semuanya kayak gini langkah berikutnya kalian tinggal tambahkan untuk efeknya kalian bisa geser ke bagian foto yang pertama terus di bagian bawah kalian bisa pilih efek dan masuk ke bagian efek pesta nah disini kalian tambahkan efek ombak nah untuk efek ombak ini kalian tinggal atur ambil di bagian awal nah kayak gini terus di bagian awal efek ini kalian tinggal geser paskan ke bagian yang garis gelombang ini aja ya nah di bagian awal sini nah kalian tinggal lepaskan kayak gini kalau sudah kalian tinggal klik salin pindahkan ke bagian foto nomor 2 dan foto yang ketiga intinya untuk efek ombak ini kalian letakkan di bagian foto yang ada efek garis gelombangnya ya nah kalau sudah langkah berikutnya tambahin efek lagi efek yang bayangan di bagian bawah pilih tambahkan efek terus masuk ke bagian efek pesta dan pilih efek astral nah untuk efek astral ini kalian atur dulu di bagian pengaturan ubah ke 0 kalau sudah kalian tinggal ambil di bagian depannya aja ya terus kalian tinggal klik salin pindahkan ke bagian foto yang berikutnya oke jadi semua efek sudah selesai dan hasilnya kurang lebih akan seperti ini kalau sudah sekarang langkah yang terakhir kalian tinggal tambahkan untuk flash putihnya di bagian bawah bisa pilih overlay tambahkan overlay masuk ke bagian stock video di bagian kanan sini dan pilih yang warna putih kalau sudah kalian tinggal lepaskan ke bagian layar kayak gini dan ubah di bagian gabungkan kalian ubah ke yang overlay terus ubah ke 50 di bagian sini ya kalau sudah kalian tinggal ubah durasinya ubah ke 0,2 dan atur lagi di bagian animasi pilih yang keluar pilih pudar keluar terus kalau sudah atur kalian tinggal klik aja salin pindahkan ke semua bit lagu sampai ke bagian bit lagu yang paling terakhir ya cuya nah oke jadi untuk editan video kali ini sudah selesai dan hasilnya kurang lebih akan seperti ini selesai 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 dan terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini sampai akhir saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selesai